Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang ini saya lagi ngerakit gardannya ini gardannya bayang yang rusak ya ini supernya ini, supernya letik tapi udah jagoan tuh supernya letik kayaknya ini tadi ya untuk lahir nanas, pinion udah saya pasang ya untuk segera juga potor juga udah dikanti ya, ini lagi ngerakit ini supernya ikut bantuin tuh nanti ya, ini jangan lupa ya nanti kencengin semua bobotnya nanti waktu ngencenginnya kan belum maksimal nanti waktu maksimalnya kita disini kita pasang ya di tengkoraknya, nanti baru semuanya dikencengin nah nanti, kalau untuk masakan gampang ya tinggal pasang-pasang-pasang selesai, ini yang penting waktu kita nyetel dari waktu kita nyetel tuh maksudnya sepelengnya ya itu jangan terlalu banyak juga jangan terlalu mepet kalau terlalu banyak nanti gak ada bunyi gak ada bengung ya, pasti itu tapi kalau terlalu mepet nanti efeknya crown wheelnya sama nanasnya ya pinionnya itu kemakan karena saling beradu ya nanti waktu kita setel kita bikin videonya ya nih pokoknya tangskip ini penting untuk ngerakitnya ditampang cuma yang penting waktu nyetel jadi waktunya nyetel gak sekali gue jadi itu nanti saya tunjukin ya itu bisa nyampe dua, tiga kali ya kalau langsung jadi enggak ini udah kenceng semua ya buat bauhnya, tapi belum maksimal sekarang kita pasang dulu nih ini tengkoraknya ini udah disisi tadi ya, udah bersih ini bekas-bekas oli, sedikit gak apa-apa nih nanti kita pasang nanti waktu nyetel ini saya tunjukin ya caranya nih, penting kadang-kadang sepelek tapi kalau kita kurang pas efeknya nanti rusak kasihan subuhnya tuh kecil kasihan tuh ini ya, biar lebih mudah ini nanti ya ini nanasnya pinionnya kita pasang dulu nanti kesan disini ya ini dipelek nih kalau udah hilang jadi gak gerak-gerak ini saya juga bocor tadi ya udah-udah dikanti nih laru baru ya laru ini satu, ini ada dua ya ini udah dikanti semua kita pasang dulu ya udah cukup jangan lupa ya ini selesaikan tanda panah nih kan ada tanda panah nih ini ya biar gak salah arah nanti tanda panah sama tanda panah ya kita buatnya nanti kalau udah pinion terpasang kita taruh disini ya dipelek ini nanti pasang kronbinnya kita setel sebelumnya nanti ini dikeningin dulu nih ini kan bagunnya belum maksimal nih masih kenceng-kenceng biasa ya nanti taruh disini disini nanti kan jadi gak megangin kita kengin ini udah ini udah pasangnya disini ya nanti kita kerouilnya kita taruh dulu disini nanti kita kecengin dan nanti ya nanti ya nanti waktu kita selesai peleng disini ya yang dimosok sepengini ini kan nanas ya atau pinion nih nanti nempelnya ini dapatnya sama kronwil ini nah nanti yang sepengini itu jarak ya jarak dikit antara pinion sama kronwilnya jadi kalau terlalu mepet nanti rusak terlalu renggang juga nanti bunyinya sekasar ya nah disini ini ada ya disininya kan angkir ini ya kita pasang dulu kenteng-kenteng nah aduh keincerok lokok ya bos ya ini lokoknya kita pasangin dulu ini biar gak gerak waktunya kan belum gendang nih ganjar itu belum maksimal nih semuanya kan gendang nih ini kalau kita netel ini yang diputar nih yang diputar ya ini yang diputar ini ya nanti ya kalau kita mau netel sepeleng sepelengnya misalkan terlalu banyak ini kan kronwil tanah dibawa ini berarti kurang kesini berarti ini misalkan terlalu kenceng ya ini kendorin yang sini utara kanan itu kalau misalkan terlalu kenceng tapi misalkan sepelengnya terlalu longgar terlalu banyak ya ini kronwil ini kronwil didorong ke sana itu kan anas ya pinonya caranya ini putar arah kanan yang situ putar arah kiri gitu ya nanti ya ini biar kencengin dulu nih ini masih kenur masalahnya buahnya kita kenceng-kencengin dulu kalau udah kenceng baru kita setel ya ini kan udah kenceng semua bolnya sekarang kita setel ya ini masih banyak tuh sepelengnya masih banyak banget tuh oi atuh bro aduh sorry sorry ya tadi meleset nih kecin ini kan masih banyak nih sepeleng masih banyak berarti yang kita setel nih ini kronwilnya kita dorong ke arah sini ya biar mepet ke pinonya atau nanasnya ini kita putar arah kanan ini biar ke sini ayo bro bener-bener ini kan dia akan ngedorong ke sini ya nanti kalau misalkan terlalu kenceng ini kendorin ini dorong ini berarah kanan masih banyak ini ini kalau kita mau setel sepeleng ini cuma kita mainin ini ya mainin kronwil karena nasi kan pinion kan tetep gak kemana-mana tapi kalau kronwilnya bisa maju mundur ya ini disini ya jalan yang diputernya nanti ya kalau udah pas waktu ini kencengin semuanya ya 1,2,3,4 ini kalau udah pas kalau udah selesai terus kita cek kita cek ya kayak gini misalkan udah pas disini kadang-kadang puter disini kadang-kadang berat nah kita ini lepas lagi jadi kalau kita mau nyetel sepeleng gak sekali gak sekali jadi jadi berang-ulang soalnya kalau udah pas sepelengnya nanti udah dikencengin selesai nah itu gak bener biasanya kalau udah kenceng ini roba disini pas kita puter setengah disini macet nah harus kita buka lagi jadi kalau nyetel sepeleng gak sekali jadi itu bisa 2-3 kali intinya kalau ini udah selesai udah pas ini kan dikencengin 1,2,3,4 kencengin nah kita cek lagi kadang-kadang disini pas nah kita puter disini nah disini macet nah kita harus buka lagi jadi gak sekaligus jadi gak nanti kalau kita cuman udah pas kencengin selesai salah nanti bisa rontok lagi nah biar bener ya jadi setelah selesai cek lagi nah misalkan disini pas kita puter setengah macet kendurin lagi semuanya kendurin setel lagi misalkan udah selesai disetel ya kita cek nah ini pas sini pas sini pas kencengin kalau udah kenceng cek lagi kalau udah pas sini pas puter sini pas sini pas baru selesai pokoknya setelah disetel terus kita kencengin baunya cek lagi kadang-kadang disini pas kita puter setengah nah gak pas lagi jadi kalau kita mau ntar setengah enggak sih kalau ikut jadi enggak jadi berulang-ulang ini kan kencengan ya nah sekarang kita ini kencengin kita asli kendurin nah ini kan udah pas ya nanti kita kencengin nih buat ini ya 1,2,3,4 kencengin ini ya nah nanti kalau udah kenceng cek lagi kadang-kadang disini pas nah disini pas kita puter setengah disini kadang-kadang kenceng ya nah kalau kenceng cek lagi kadang-kadang ini udah selesai ya ini kan udah pas nih ini nah udah pas tapi nanti kalau udah kita kencengin selainnya kadang-kadang narubah disini udah pas kita puter setengah macet nah kalau gitu ini kedolini lagi setel lagi ya begitu ya jadi untuk nyetel garden gak sekali gue jadi enggak nanti bisa berulang-ulang ya ini udah selesai ya ini pokoknya udah dikencengin semua nah sekarang tinggal kita pasang di mobilnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh